selamat menikmati jumpa lagi teman-teman semoga teman-teman selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas hari ini dan diberikan rezeki yang melimpah amin ya rohberalamin oke hari ini akan saya update beberapa harga sayur di pasar Indok Pare jadi akan saya informasikan beberapa harga sayur mayur yang ada di pasar Indok Pare semoga bermanfaat untuk teman-teman semua silahkan like, komen, share dan subscribe apabila bermanfaat oke teman-teman ya untuk informasi hari ini di pasar wilayah Pare Kediri hujan ya hujan agak deras hari ini oke kita masuk dulu kita bayar loket dulu 2000 rupiah teman-teman jadi begini ya teman-teman ya jadi kalau hujan di pasar Indok ini agak lumayan agak lumayan becek dan terjadi kenangan di mana-mana biasanya penjual-penjual yang berada di depan-depan ini minggir dulu jadi biasanya kalau hujan seperti ini kondisi di pasar Indok Pare ya teman-teman ya oke untuk update harga harga ya teman-teman ya untuk hari ini harga tomat hampir sama seperti kemarin ada yang 3500 ada yang 4000 untuk eceran ya jadi kalau belinya makin banyak ya makin murah untuk timun ini 2000 rupiah ya untuk tomat ada yang 4000 ada yang 3500 jadi hampir sama seperti kemarin oke untuk seladak keriting seladak keriting hari ini tetap sama 10.000 rupiah untuk wortel yang super harganya hari ini juga tetap sama 7.000 nah untuk bungkus licu ini 10.000 ya teman-teman ya harganya ini wortelnya ini 7.000 tapi kalau yang ST ini 3.000 rupiah per kilo ya untuk price letri hari ini naik 2 teman-teman ya 12.000 rupiah di pasar indok pari 1 kilonya kalau biasanya 10.000 sekarang 12.000 nah ini untuk lapu siam ataupun desi harganya 3.000 rupiah per kilonya jadi ya naiknya tidak terlalu tetap sama harganya seperti kemarin ini kalau eceran ya teman-teman ya kalau teman-teman belinya di atas 20 kilo atau 50 kilo lebih murah lagi ini yang super 7.000 ya ini wortel ini teman-teman jadi harga harga tidak terlalu banyak berubah teman-teman untuk hari ini per kilonya 3.000 rupiah untuk sawi sekarang juga 3.000 rupiah sawi yang abd harganya 2.500 rupiah ya sedangkan untuk bungkus hari ini 7.500 rupiah sedangkan kacang panjang pagi tadi 5.500 rupiah per kilonya sore ini yang B itu 4.000 rupiah sedangkan untuk jagung manis pagi harganya 1.700 rupiah teman-teman ya terus kalau siang tadi 2.000 rupiah per kilonya untuk harga cabai hari ini naik sedikit teman-teman kalau kemarin nasmoro 21.000 sekarang ini sore tadi barangnya agak telat ini harganya 23.000 rupiah teman-teman ada yang 21 tapi agak kurang bagus ya ini dia enggak naik sedikit perlu saya informasikan teman-teman ya jadi harga cabai itu perhari itu enggak sama jadi antara siang sore itu sudah enggak sama kadang pagi masih 23 nanti keren sore cuma 20 ribu jadi harganya selalu berubah teman-teman ya untuk informasi harga cabai besar hampir sama seperti kemarin teman-teman untuk cabai hijau besar hari ini 12 ribu rupiah kalau cabai keriting cuma 10 ada yang 12 ribu rupiah sedangkan untuk cabai merah besar harganya 15 ribu rupiah tapi juga ada yang 14 ribu tergantung jenisnya ini ini harganya 15 ribu rupiah jenisnya ribu rupiah jenisnya 12 rupiah untuk informasi lain ya teman-teman terong ya agak lumayan kalau kemarin 4.500 hari ini tetap sama terong ungu terwijau tetap sama harganya 4.500 ada yang 5.000 tapi tiap lapak berbeda teman-teman ya jadi harganya gak sama untuk bawang putih tetap sama 21.000 rupiah sedangkan bawang merah ya tinggal besar kecilnya teman-teman ya ini sawi harganya 3.000 rupiah per kilo kakun gak sama oke terima kasih teman-teman ya untuk informasi tentang update harga sayur mayur di pasar hidupare untuk hari ini saya cukup sekian dulu terima kasih telah nonton videonya jangan lupa like komen dan share subscribe biar teman-teman bisa menjadi terus update harga yang ada di pasar hidup oke teman-teman sampai jumpa besok lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kunjungannya jangan lupa like komen subscribe teman-teman 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 teman-teman